Ya setelah menggelar 4 seri di sejumlah daerah, kejuaraan downhill kembali digelar di Semarang. Sejumlah rider lokal turut ambil bagian dalam kejuaraan kali ini. Minggu sore, rangkaian kejuaraan nasional downhill yang diadakan di trek umbul Sidomukti Bandungan-Semarang resmi ditutup. Seri kelima yang berlangsung sejak 13 November lalu ini diikuti sebanyak 320 peserta yang merupakan rider-rider berprestasi dari sejumlah klub downhill Indonesia. Seri kelima ini juga menjadi penentu siapa yang akan berpeluang menjadi yang tercepat dan menempati puncak kelasman di seri terakhir di kelasman elite. Sejumlah rider seperti Hoyrul Muhyib, Yavento Ditra, dan Pobo Arya pun cukup gigih dalam mempertahankan posisinya di top-up rider di kelas prestasi. Cukup banyak sebenarnya, jadi kalau di main elite-nya itu ditera dengan mugab yang paling dekat, mereka beringat 1 dan 2. Kemudian di master juga ada yang seri poinnya sama, itu Hoho dan Suryanto. Kemudian di expert A juga sama, ada yang poinnya sama juga, jadi Wawan dan Bambang Siadi. Tak hanya pria, sejumlah rider wanita pun turut unjuk gigi menaklukan track ekstrim di jalur berbahaya Umbul Sidor Mukti. Salah satu rider kelahiran Yogyakarta, Eksara Udina Hoyroti, berhasil menaklukkan sejumlah pesaing dan membawa pulang trofi juara pertama kategori women elite. Para ke ekstrim khususnya downhill ini, peserta ceweknya masih sedikit ya, jadi itu buat kebanggaan sendiri aja sih, bisa join main downhill. Sementara di kelas Grandmaster, Franciscus Abraham masih bertengger di posisi puncak kelas men, mengalahkan sejumlah pesaing seperti Haryono Edy dan Rahman Muhammad Yamin. Di pucuk kelas men seri terakhir pada kelas men elite, Bifu Mukti menjadi rider tercepat dalam kelas men seri kejuaraan nasional downhill kali ini. Tak hanya diikuti para rider profesional, sejumlah rider lokal pun turut ambil bagian dalam kejuaraan kali ini. Saffir Udani, laporkan untuk NET.